Assalamualaikum, hai sahabat Aulia, kamu sedang mendengarkan podcast Aulia Hospital. Nama podcast ini adalah Ada Cerita di Aulia. Di sini ada banyak cerita dari dokter, perawat, dan termasuk karyawan non-medis di Aulia Hospital. Unik, seru, dan pastinya tetap mengedukasi kamu. Jangan sampai ketinggalan di setiap episodenya. Podcast Ada Cerita di Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Aulia, ketemu kembali bersama saya Andri Noy di podcast Ada Cerita di Aulia. Di episode yang sudah lama, terakhir itu di tahun berapa ya? Sebelum masehi sepertinya. Jadi kalau untuk yang kali ini, saya sudah bersama dokter anak yang baru bergabung dengan Aulia Hospital. Ada dokter Yurma. Hai dok. Hai. Nah, ini kayaknya baru-baru habis makan siang gitu ya dok ya? Oh iya, masih prasih. Si operasi ya? Oke. Jadi dokter Yurma ini, sahabat Aulia adalah salah satu dokter anak di Aulia Hospital. Jadi ini episode podcastnya terakhir itu satu bulan yang lalu kurang lebih dok. Jadi sudah lama tidak ketemu dengan podcast, jadi harap maklum ya dok ya. Mungkin sedikit, waduh ini ada tampilan yang berbeda sepertinya gitu. Eh ini pertama kali ya dok ya? Kalau saya ya pertama kali. Pertama kali, sebelumnya udah pernah ikut podcast di? Kalau podcast belum pernah. Oh belum pernah. Biasanya ngisi materi untuk di Zoom gitu ya dok ya? Ada materi Zoom, terus seminar-seminar gitu ada. Tapi kalau podcast mah baru pertama kali. Baru pertama kali? Yang lengkap-lengkap gini. Yuk kita kenalan dulu sahabat Aulia bersama dokter Yurma. Ini dokter sebenarnya asli mana sih dok? Saya orang tua. Sebenarnya aslinya dibesarkan dia bukan baru. Cuman orang tua itu sebenarnya keturunan masih Minang. Oh, Minangnya dimana dok? Minang, tanah Minang itu luas. Sangat luas. Orang tua Pariaman. Oh Pariaman. Cuman nenek udah pindah ke pekan baru. Oh. Dari nenek. Jadi orang tua pun, ibu saya juga udah SD di sini. Udah di SD di sini. Kan baru di jaman-jaman dulu itu. Jaman-jaman dulu ya. Berarti dokter SD di sini? Iya. SD di sini berarti emang dari SD ya? TK sempat TK juga udah gak? Oh waktu itu saya gak TK. Saya langsung SD aja. Langsung SD aja? Ikut kakak-kakak. Oh kirain langsung dibilang. Enggak, saya gak TK, saya gak SD, saya gak SMP. Langsung SMA. Berarti orang Pariaman itu satu kampung ya? Dengan visual joki kita dok. Oh iya. Iya. Sama Mbak Alia. Katanya dia orang pantai dok. Dia sering nambak-nambak itu apa? Ikan. Sering banget gitu. Luar biasa nih Alia. Jadi memang asli. Pariaman kan indah. Oh Pariaman indah banget. Tapi pernah juga kesana. Berarti ini dokter memang asli dari Pariaman. Iya. Terus ke sini ya dok ya? Iya. Tapi emang udah keluarga udah pada di sini sih. Hmm gitu. Di kampung juga udah jarang. Pulang pun udah gak. Jadi udah apa kan baru lah. Udah bukan baru ya. Nah lebih, biar lebih enak nih dok. Nih mau nanya juga nih dokter sudah vaksin kah? Sudah booster? Sudah. Karena sudah vaksin, sudah booster. Sudah dong? Iya. Sudah. Jadi ya kita buka masker aja dok. Biar lebih enak. Oke. Jadi karena sudah lama tidak podcast. Hampir saja lupa untuk membuka masker sahabat Alia. Untung aja keingetan. Jadi sebelumnya ini program kita dok. Untuk di Aulia Hospital. Ini salah satu podcastnya. Nama podcastnya itu adalah Ada Cerita di Aulia. Nah di episode kali ini sahabat Alia. Kita berbicara tentang campak atau morbili ya dok ya. Campak tentang atau morbili. Sebenarnya kita kalau berbicara tentang campak. Ada banyak mitos-mitos yang keluar ya dok ya. Ada orang yang bilang ini. Ada orang yang bilang gitu gitu. Tapi sebelum masuk ke situ. Ada hubungannya katanya dengan musim dok. Oh musim. Biasanya enggak lah. Ada orang bilangin pancaroba. Ini karena pancaroba. Biasa itu bukan campak. Itu karena pancaroba. Itu gimana? Menurut dokter gimana? Enggak lah. Pada dasarnya campak itu kan penyebabnya virus. Jadi karena infeksi. Jadi musim infeksi. Kapan mulai terjangkitnya itu kan. Akhir-akhir ini kan lagi marah. Kenapa? Karena cangkupan imunisasi. Pas 2 tahun corona itu kok. Tidak mencapai. Tidak tercapai cangkupannya. Sehingga banyak anak-anak yang tidak divaksin ketika corona 2 tahun. Akibatnya ketika 2 tahun setelah corona berkurang. Timbul lah wabah baru yaitu morbili. Morbili. Jadi ini salah satu wabah baru ya dok ya. Yaitu campak. Tapi saat ini sudah ada program. Program imunisasi dari pemerintah kan. Jadi ada program tersendiri dari pemerintah. Nanti kita bahas dok. Nanti kita bahas. Kita berbicara tentang pancar oba. Berarti ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan pancar oba tadi ya dok ya. Ya sebenarnya setiap. Karena orang tua nih dok. Orang tua kayak anaknya. Aduh itu karena pancar oba nih. Makanya seperti itu gitu. Mungkin mereka menganggap menyamakan dengan biang keringat kali ya. Padahal kan beda ya. Kalau campak itu kan memang penyebabnya infeksi virus. Oh infeksi virus tadi ya dok ya. Kalaupun pancar oba kalau virusnya tidak ada juga tidak akan infeksi. Tidak akan infeksi ya. Nah kita lanjut berbicara tentang penyakit campak. Sebenarnya itu apa sebenarnya dok penyakit campak itu sebenarnya? Penyakit campak itu sebagaimana tadi kita diskusi ya. Campak itu adalah merupakan salah satu penyakit infeksi. Yang dimulai dari demam. Kemudian berlanjut munculnya ruam. Jadi ruam dimana ruam itu dimulai dari belakang telinga, leher, terus muka. Sampai ke seluruh badan. Oke berarti dari belakang leher ini ya dok ya. Belakang leher. Jadi kadang-kadang memang kayak berlanj keringat gitu. Kayak biang keringat ya. Kayak biang keringat. Karena mulai muncul tapi dia harus didahului dengan demam. Karena yang namanya infeksi itu pasti demam gitu. Jadi demam tinggi. Kemudian baru muncul ruam. Oh seperti itu. Sempat takut juga sih kemarin. Ada teman yang memberitahu kalau. Eh Noi ini kayaknya anaknya kena campak deh. Karena kan ada di belakang. Kalau dokter bilang di belakang telinga ya. Berarti di belakang leher sini. Dia kebetulan kalau anak-anak kan biasa tuh biang keringat di belakang leher ini. Jadi sempat panik juga. Waduh ini mitos ini kayaknya ini. Tapi kalau gak demam ya mungkin jangan. Gak demam. Dia gak ada demam dong sebenarnya. Jadi sahabat awli hati-hati ya. Jangan perhitungan teman dulu nih. Tanya dulu ke sumber yang terpercaya gitu. Nah jadi ini memang disebabkan oleh virus tadi ya dok ya. Nah itu virusnya sebenarnya virus apa dok? Kalau namanya itu paramyxovirus. Jadi paramyxovirus dia masuk melalui ini droplet istilahnya. Jadi dari percikan air liur dari penderita. Jadi ketika seorang anak itu berkontak dengan penderita. Misalnya ada temannya yang sakit. Kemudian temannya itu batuk atau main bersama bicara teriak-teriak. Jadi keluar air liurnya terhirup oleh si anak. Si anak bisa terinfeksi. Bisa terinfeksi ya. Atau bisa juga anak temen yang ngomong-ngomong teriak-teriak. Air liurnya nempel ke meja atau nempel ke kursi. Dipegang oleh si anak. Kemudian si anak itu memegang mulut atau hidungnya. Juga bisa terinfeksi. Bisa juga terinfeksi ya. Wow luar biasa ya ternyata. Saya kira kayak itu gak akan terjadi. Kalau cuman karena pancaroba aja gitu dong. Cuman pancaroba. Terus akhirnya udah kena semuanya gitu. Oh bukan ya memang. Tetap harus ada yang terinfeksi. Jadi suatu daerah itu pasti ada anak yang terinfeksi. Makanya virus itu ada gitu. Oke. Atau bisa jadi jalan-jalan misalnya berkunjung ke suatu daerah. Dan di daerah tersebut lagi ada infeksi morbidi campak. Jadi pulangnya baru sakit gitu. Jadi awalnya mungkin di daerah kita gak ada. Tapi dengan banyaknya mobilisasi masyarakat saat ini. Kita udah bisa liburan kemana-kemana gitu. Akibatnya bawa oleh-oleh pulang. Iya. Bawa oleh-oleh pulang ya. Tapi memang harus diakui sih dong. Memang harus diakui. Kita memang haus akan rekreasi. Sampai akhirnya ya sahabat daulia ya. Tidak bisa dipungkiri. Pengen pergi keluar ke sini. Ke pantai ini. Atau mungkin ya pergi ke mall mungkin ya dong ya. Kita belum tahu siapa aja yang ke mall. Kita gak bisa. Ini penuh virus. Gak boleh masuk. Kita belum tahu. Kadang-kadang kan masih masa inkubasi. Jadi kalau ketika virus itu sudah masuk. Dia gak langsung demam. Jadi ada namanya masa tunas atau masa inkubasi. Jadi kalau campak ini masa inkubasinya sangat lama. Bisa 7 sampai 14 hari. Jadi seseorang itu sudah terinfeksi. Tapi belum bergejala. Belum bergejala sama sekali ya. Terus dia jalan-jalan. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Jadi kalau dideteksi dini. Gimana cara ya dok pada anak ini? Kalau dideteksi dini sebenarnya kita jarang melakukan penyakit. Jarang ya? Karena pada anak kita jarang. Kalau dideteksi dini kan pengecekan darah. Ngecek serologinya. Beda kalau corona kan diswep. Iya diswep. Kalau ini memang udah ribet banyak ya dok ya. Jadi biasanya kita kalau dokter mendiagnosisnya dari gejala klinis. Dari gejala klinis. Oke. Kalau stadium inkubasi atau stadium tunasnya belum bisa kita deteksi. Tapi ketika si anak demam. Batuk pilek. Terus kita cek. Di mulutnya ada bercak-bercak. Walaupun belum tumbuh ruang merah di badannya. Bisa kita diagnosi suspek morbili. Oh. Curiga morbili. Curiga morbili. Curiga campak gitu. Oke. Sudah mulai kelihatan. Berarti memang ada masa-masa tunasnya dok ya. Saya kira memang langsung kena. Udah langsung kena aja gitu. Habis setelah masa tunas. Kemudian muncul gejala. Setelah muncul gejala itu bisa berlangsung 2 sampai 5 hari. 2 sampai 5 hari. Jadi seorang anak itu bisa demam. Berlangsung 2 sampai 5 hari. Demam tinggi. Baru muncul ruang. Jadi muncul ruang itu tidak sama setiap anak. Ada yang 2 hari demam baru muncul. Berbeda-beda ya dok ya. 5 hari demam baru muncul. Berarti itu tergantung daya tahan tubuhnya. Tergantung. Respon imun lah. Respon imun ya dok ya. Oke. Jadi bunda kalau di rumah ada tetangga yang sudah kena campak. Misalnya kenanya itu bersamaan. Di hari bersamaan. Belum tentu timbul bercaknya atau segala macam itu bersamaan juga. Ya dok ya. Karena setiap anak itu berbeda-beda. Jangan disamakan ya bunda anak kita sama anak tetangga ya. Tolong banget. Malah saya punya pasien. Ada kakak. Si adiknya udah muncul duluan ruangnya. Oke. Si kakak belum. Si kakak masih demam. Kemudian adiknya mulai sembuh. Baru muncul si kakak. Oh baru muncul si kakak gitu ya. Biasanya tuh orang tua kayak gitu dong kalau di rumah. Iya kamu tuh dia tuh anak tetangga. Aduh udah kalau kayak gitu udah repot banget dah. Itu orang tua mana ya. Boleh deh dikasih tau deh. Direkomendasi aja. Kasih aja podcast ini suruh dengerin gitu ya. Jadi memang ada stadium tadi misalnya tadi stadium tunas ya dok ya. Terus stadium akhir ini maksudnya gimana deh dok? Ini memang. Stadium akhir itu ketika udah mulai muncul ruang. Oh udah muncul ruang. Kalau udah mulai muncul ruang itu tuh sebenarnya udah mulai fase penyembuhan. Wah. Udah mulai awal gitu. Udah mulai awal ya. Jadi waktu stadium prodromal atau serta stadium anak mulai demam saat itu kan diikuti oleh matanya merah. Badang penggorokan, batuk-batuk. Batuk-batuk. Anaknya udah mulai lebuh. Uring-uringan. Udah mau makan. Jadi sering pas mulai timbul ruang, timbul merah itu sehari-dua hari kemudian demamnya udah turun. Oh gitu. Cuman merahnya munculnya makin banyak. Nanti awalnya cuman di wajah, kemudian badan, kemudian seluruh tubuh. Sampai ujung kaki ya dok ya. Semuanya. Semuanya. Tapi itu tergantung, memang tergantung antibody anak. Ada yang dia cuman muncul dikit. Ada yang memang penuh seluruh badan, penuh. Gak ada tempat lagi yang bersih gitu. Ada yang memang merah semua badannya itu. Oke. Nah itu biasanya hampir semuanya ya dok ya. Oke. Berarti ini kalau ada komplikasinya gak dok? Komplikasi. Iya. Itulah. Campa ini sebenarnya penyebabnya virus. Tapi dia itu sering menyebabkan komplikasi. Komplikasi pada anak itu bisa infeksi ke telinga. Infeksi ke telinga ini contohnya seperti apa nih dok? Jadi infeksi telinga. Infeksi kayak berair gitu ya dok. Infeksi telinga. Jadi bisa juga ke paru-paru. Paru-paru anaknya jadi sesak nafas. Jadi awalnya kan cuman batuk tuh. Iya. Pas mulai campak. Jadi kemudian berlanjut. Anaknya jadi sesak nafas. Kemudian ada yang sampai kejang. Jadi kalau kejang itu virusnya infeksinya udah sampai ke otak. Oh. Kok jadi ngeri ya dok? Jadi takut ini saya dok. Jadi keinget anak di rumah pengen nelpon aja jadinya. Ma anak aman kan ma ya? Kalau zaman dahulu sebenarnya sebelum adanya imunisasi. Campak itu banyak yang menyebabkan kematian pada anak. Salah satu penyebab kematian pada anak. Penyebab kematian. Pernah dengar cuman. Karena komplikasinya itu. Iya pernah dengar itu cuman kayak antara percaya atau enggak. Karena sempat mengalami ya dok. Karena orang dewasa bukan cuman anak-anak aja ya sahabat awli ya. Tapi orang dewasa juga pernah mengalami. Sampai ada yang bilang. Kita itu seumur hidup sekali kena campak. Bener atau enggak dok? Oh itu beda. Yang anak-anak tuh katanya tuh. Beda. Kalau itu cacar air. Cacar air. Farisela. Beda. Beda ya? Beda loh sahabat awli ya. Beda. Kalau yang sekali seumur hidup itu cacar air. Cacar air itu. Dia itu ada air-air gitu. Ada air-airnya. Ruamnya itu ada air-air muncul di badannya. Berair-berair gitu. Berair-berair gitu ya. Bintik-intik ada air-air. Bening. Terus menyebar seluruh badan itu cacar air itu ya antipodinya seumur hidup. Tapi kalau campak. Beda bisa kena perulang gitu. Misalnya nih sekarang udah kena campak nih. Besoknya masih bisa kena lagi. Atau 2 bulan 3 bulan masih bisa kena lagi. 2 bulan 3 bulan masih bisa kena lagi ya dok ya. Luar biasa sih mengerikan juga sih. Tergantung nanti kondisi anak. Tergantung kondisi anak ya. Kita lanjutkan tentang kompilasi tadi dok. Komplikasi-kompilasi lagi. Kompilasi mah lagu. Komplikasinya dok. Itu tadi udah di telinga. Selanjutnya apa lagi tuh dok? Kalau selain di telinga bisa di saluran nafas tadi. Oh iya saluran nafas. Sampai akhirnya nanti di paru-paru. Baru tadi lanjut ke otak. Sampai ke otak ya dok. Wah luar biasa sih. Jadi sebenarnya untuk campak ini. Bunda-bunda pasti pengen tau nih ya. Sahabat Aulia nih pasti pengen tau. Sebenarnya gimana sih dok cara pengobatannya. Ada yang bilang begini. Ada yang bilang begitu. Minum ini, minum itu. Jangan keluar. Jangan injak tayi ayam. Eh bukan. Sorry itu beda lagi. Itu gimana dok sebenarnya? Jadi pada dasarnya kan dia infeksi virus. Kalau infeksi virus itu pengobatan atau pertolongan pertamanya itu gimana? Antibodi si anak itu meningkat. Antibodi secara meningkat. Supaya meningkatkan antibodi itu istirahat yang cukup. Banyak makan dan minum. Minum cairan yang cukup. Karena dia kan terhadap tenggorokan. Tapi dia nanti dehidrasi kan. Iya benar. Jadi harus banyak minum. Makanya ketika pasien bilang. Doktor boleh gak anak saya dikasih air kelapa? Boleh aja. Boleh aja. Oh ya benar air kelapa. Iya. Nah air kelapa. Itu ada mitosnya juga ya dok ya? Katanya kalau minum air kelapa biar keluar semua. Nah. Padahal emang udah pasenya. Iya sih. Iya sih keluar semua. Keluar semuanya. Banyak-banyak gitu ya. Berapa galon gitu air kelapa gak apa-apa. Keluar semua pasti ya dok ya? Iya. Oke. Itu air kelapa berarti memang mitos atau gimana ini dok? Boleh. Boleh ya dok ya? Bukan terapi. Bukan pengobatan. Bukan pengobatan. Yang penting kan banyak cairan. Gak harus air kelapa. Gak harus air kelapa. Gak putih juga boleh. Juice juga boleh. Juice juga boleh. Tapi yang tetap ditanda kutip ya bunda ya. Itu minumannya itu yang sehat. Oke. Harus yang sehat. Jangan cappuccino cincau. Terus apa lagi itu. Merek. Iya merek. Sorry. Gitu. Makin ketebut lagi. Itu jangan bunda. Meskipun anaknya meronta-ronta. Iya dok ya. Bener gak? Meskipun anak meronta-ronta. Mama. Adek sakit mama. Gitu. Gak harus ya dok ya. Gak harus. Nah. Jangan sabar awli ya. Jadi untuk pengobatannya. Memang diutamakan itu. Banyak cairan ya dok ya. Cairan. Cairan itu paling utama. Terus apa lagi nih dok? Terus selain itu. Pertolongan pertama di rumah juga boleh diberikan obat penurun panas. Oh obat penurun panas. Seperti parastamol. Parastamol. Boleh. Karena kan. Kalau campak ini kan demamnya tinggi ya. Iya ya bener. Demamnya tinggi. Temamnya anaknya gelisah. Rewe. Makanya kita boleh anjurkan pemberian obat penurun panas. Terus boleh juga dikompres. Oh dikompres gak apa-apa. Nah untuk kompres ini. Kan banyak tuh orang tua yang milenial. Yang sering update gitu dok. Itu pengennya simple aja. Aduh kompres pake air lagi. Aduh. Kapain air lagi. Pengennya beli. Bo kompres satu. Oh iya. Jeblek. Udah gitu doang. Terus anak dibiarin gitu. Itu main handphone tuh ibunya. Bunda jangan kayak gitu lagi ya. Itu rekom atau gak dokter? Enggak. Enggak direkom. Enggak rekom loh bunda. Itu enggak rekom. Apalagi cuma ditaruh di kepala. Aduh bunda. Aduh bunda. Ia rekom banget. Iya. Saya dok sebagai orang tua juga sih. Saya punya anak juga sahabat awli ya. Pernah juga melakukan seperti itu. Tapi itu tidak rekomendasi. Iya. Karena yang harus sebenarnya itu gimana dok? Kalau kompres itu sebenarnya kompres. Kalau untuk demam kompres hangat ya. Kompres hangat. Kompres hangat fungsinya apa? Karena agar ketika kita mengompresi anak. Jadi respon tubuh berpikir. Oh ternyata suhu di luar panas. Jadi tubuh akan berusaha menurunkan suhu di dalam. Oke. Berarti diberusaha untuk keluar. Jadi lumayan cukup stabil jadi ya dok ya. Itu berarti lumayan rekomendasi ya dok ya. Rekomendasi ya. Jadi jangan sampai ya bunda. Untuk pakai yang sebenarnya yang instan. Yang instan. Bukan gak boleh sih teman. Tidak rekomendasi. Gak usah sebut merek ya dok ya. Gak usah. Gak jadi. Karena pada dasarnya kompres itu harus di tempat-tempat yang banyak pembuluh darah. Oh. Satunya itu leher. Leher oke. Ketiak. Ketiak. Perut. Perut. Terus selengkang. Jadi daerah-daerah yang banyak pembuluh darah yang kita anjurkan untuk dikompres. Jadi kalau di kepala. Itu kan pembuluh darah gak terlalu banyak. Mending di leher. Mungkin dia waktu sakit di infus disini kalau ngambil darahnya kali ya dok ya. Disini dicerkokin disini. Gak bercanda sahabat-sahabat. Itu mitos. Mitos. Karena dari zaman dulu kita lihat kalau kompres pasti ditaruh di kepala. Jadi kita dari kecil mikirnya kalau kompres itu taruh kain di kepala. Iya taruh kain di kepala. Iya bener sih. Aduh mana handphone gue mana ya. Telepon dulu nyok. Telepon dulu istri gue. Ma jangan di kepala ma. Kata dok terlalu malina. Di ini di ketiak gitu ya dok ya. Benernya boleh. Tapi gak di kepala doang. Saya tahu mungkin dok. Ini salah satu bunda-bunda yang meletakkan kompresnya di kepala. Kayaknya kebanyakan nonton film deh. Kan film-film kayak gitu dok. Iya. Apalagi yang megang kontrol kamera ini. Dia anak tiktok deh dok. Oh dia udah FYP. Dia harus jadi influencer yang bagus nih. Lo harus dikasih tahu tuh nanti al. Iya. Boleh dong belajar. Iya. Mau FYP juga dia nih. Tapi kita edukasi. Bener. Harus edukasi al konten itu. Jadi kasih tahu sama. Konten yang kita bikin yang memang bermanfaat. Dia bermanfaat sih dok. Tapi gak usah dibahas dia kontennya apa. Bisa FYP gitu ya. Alias si anak tiktok soalnya. Lanjut lagi dok. Untuk pencegahannya. Sebenarnya ini bisa dicegah? Atau kayak udah pasti gak akan bisa dicegah gitu? Gimana ini dok? Untuk pencegahannya. Sebenarnya secara global ya. Pencegahan terjadinya kasus campak ini dengan imunisasi. Imunisasi. Oke. Pemerintah sebenarnya sudah menyediakan. Sudah menyediakan imunisasi campak. Kalau zaman dulu kan ada imunisasi campak saja. Kalau sekarang sudah ada imunisasi campak dan rubella gitu. Jadi campak dan rubella ini sama-sama infeksi virus yang menyebabkan kematian. Oh. Menyebabkan kesakitan yang tinggi gitu. Oke. Jadi sebenarnya sudah ada vaksinnya. Vaksinnya sudah ada. Kalau dulu programnya cuma satu kali. Sekarang programnya dua kali. Itu usia sembilan bulan dan empat belas bulan. Oh gitu. Jadi campak sudah harus dua kali. Harus dua kali ya diberikannya dok ya. Tetapi itu seperti kita bicarakan tadi. Sejak adanya. Karena adanya. Pandemi. Covid-19. Jadi orang tua takut membawa anaknya untuk imunisasi. Jadi cakupannya berkurang. Cakupan berkurang. Yang otomatis antibodi yang terbentuk secara nasional. Secara umum di Indonesia itu sudah menurun. Jadi sehingga kasusnya meningkat lagi. Dan salah satunya juga di rumah sakit kita juga banyak pasien yang morbili ya dok ya. Sebenarnya adalah adik kakak. Oh adik kakak ya dok ya. Sempat sih kemarin melihat juga adik kakak juga gitu. Berarti untuk pencegahannya memang salah satunya dengan imunisasi. Nah kalau untuk yang kayak tadi kakaknya mungkin udah SMP. Eh SD deh mungkin. SD itu imunisasi juga atau gimana dok? Kalau dia belum pernah dapat imunisasi. Imunisasi. Terus kalau sekarang memang karena kasusnya meningkat. Semua anak memang di imunisasi ulang. Di imunisasi ulang ya. Oke. Di sekolah pun sekarang gak lagi ada. Udah mulai imunisasi ulang lagi ya dok ya. Jadi keinget jaman-jaman SD dulu dok. Jadi kalau udah waktu imunisasi ya. Baru dari gerbang tuh udah langsung. Aduh kacau ini. Gimana caranya ini untuk kabur ini. Saya juga SD dulu. Kabur juga ya dok ya. Gue kan kabur. Terus tapi deg-degan. Oh deg-degan. Nunggu antrian. Gue kirain kabur juga nih dokter nih. Enggak. Kan kalau cewek kan pasrah. Oh pasrah. Oh pasrah aja gitu ya. Jadi kita pas nunggu antrian kan. Deg-degan jantung tuh. Jadi ketika udah gilirin tangan udah dingin. Dulu waktu SD memang saya juga takut juga sih dok. Gak tau deh kalau misalnya Alia kayaknya berani deh. Kalau dia mah rebel. Udah mbak suntik aja lagi. Kurang lagi-lagi gitu dia. Itu Alia sih versi Alia. Jadi memang imunisasi jujur saya akui juga dok. Untuk anak saya juga masih belum untuk yang campak kayaknya belum deh. Untuk yang campak ya. Mungkin temen-temen di poli ingetin gue lagi deh. Mau diingetin gitu ya. Ya karena gini sih dok. Ada beberapa alasan. Termasuk juga temen-temen saya juga nih. Ada temen-temen di luar sana. Eh lo kenapa kok anaknya gak mau di imunisasi gitu. Alasan yang pertama itu. Mereka masih memikirkan kayak. Aduh gak deh panas-panasan di puskesmas atau dimana gitu. Kan ditunjukkan di situ ya dok ya. Halo hari gini kita udah ada rumah sakit yang keren. Karena memang banyak orang tua yang memikirkan. Aduh gimana dengan biayanya gitu. Gimana dengan ininya. Sebenarnya biaya masih terjangkau. Gak mahal-mahal. Tapi kalau versi yang mahal ada ya dok ya. Karena ada orang yang. Saya gak mau anak saya yang abis imunisasi itu langsung sakit. Ada yang. Aduh yang mahal aja. Waduh. Itu sih memang sultan-sultan pilihan. Kalau kita memang sediakan. Sama kayak obat. Mau obat biasa. Obat biasa. Atau obat patent. Itu pilihan. Terus obat patent pun ada yang dari 10 ribu sampai 100 ribu. Ada kayak obat demam aja lah kan. Iya ada banyak. Versinya juga ada banyak. Sama kayak jodoh dok. Eh gak usah deh. Tersinggung-tersinggung nanti kawan. Susah. Soalnya dia lagi PDKT dok. Oke. Kita lanjut untuk pertanyaan ini dok. Tadi udah pencegahannya ternyata dengan si imunisasi. Apakah? Apakah ada? Prosesi juga kebersihan kali. Nah kebersihan. Kebersihan ini gimana? Ketika lagi wabah. Jadi pertama yang kita anjurin mengurangi membawa anak keluar rumah. Karena kan dia istilahnya dia dari udara. Droplet kan. Droplet ya dok ya. Udara yang terinfeksi, yang terhirup oleh anak kan menyebabkan infeksi. Yang kedua karena kita sekarang udah terbiasa pakai masker. Kalau memang harus keluar bagusnya anaknya pakai masker. Pakai masker. Kayak si Alia juga beli masker anak dia dok. Biar kayak anak-anak dia bilangin. Aduh gak yang kak deh asli. Terus kebersihan mungkin kita udah terbiasa juga cuci tangan. Jadi bukan karena cuman takut karena si COVID-19 tadi ya dok ya. Tapi ini Morbili loh gitu. Morbili juga sama pencegahannya karena sama-sama virus kan. Sama-sama virus bunda. Jadi jangan dianggap sepele. Mau pergi ke Pulau Cinta atau Pantai Cinta sih namanya? Pulau Cinta. Dokter tau? Pulau Cinta. Pulau Cinta atau Pantai Cinta ada di daerah ini. Keteratak bulu sana dok. Oh iya. Dulu kan saya sering lewat sana. Oh. Rajin-rajin ke sana dok ya? Bukan. Kan saya dulu di Keteluk Kuantan. Oh di Keteluk Kuantan ya. Jadi Sabtu Minggu pulang kan lewat situ. Oh iya. Berarti tau dong ya. Nah itu kan kebanyakan tuh. Eh ya mau pergi ke sana tapi mengabaikan tentang si keamanannya tadi anak tadi gitu. Gak apa-apa rame-rame kan kata ini udah gak apa-apa gak pake masker gitu. Tapi kita lihat ini lagi tren ya bunda ya. Lagi banyak yang namanya itu virus morbili. Virus morbili atau gimana dok? Iya virus paromyxovirus. Oh paromyxovirus. Tapi kita bilang aja lah virus morbili. Virus morbili karena namanya lumayan cukup susah ya disebutin agak bata-bata. Jadi selanjutnya nih dok. Ada banyak pertanyaan yang sudah kita rangkum kemarin. Ya dan ini sudah kelihatan ya doknya di depannya. Waduh ini gimana jawab ini dok? Banyak juga nih. Eh ada 900 ribu nih dok. Kita mulai dari yang pertama nih dok. Nah ini perbedaan yang paling jelas. Antara campak dan DBD. Sebenarnya kalau dari saya pribadi gampang sih. Cuman ada orang yang masih. Ada yang bertanya. Ada yang bertanya. Ini susah. Emang banyak juga orang tua pasti yang bertanya. Aduh saya anak saya kena campak. Aduh kena ini DBD gimana dong gitu. Boleh dok. Yang sebenarnya persamaannya lah dulu. Persamaannya sebenarnya sama-sama disebabkan oleh infeksi virus. Cuman kalau DBD itu kan karena gigitan nyamuk ya. Ya. Kalau campak bukan. Karena droplet. Karena ada wabah di suatu tempat. Ada anak yang terinfeksi. Jadi ketularan si anak yang sehat. Yang sehat ya. Terus kalau gejala klinisnya kalau DBD itu biasanya demam tinggi aja. Oh demam tinggi aja. Paling ada keluhan lain sakit perut itu karena demam tinggi dia gak mau makan. Jadi ada keluhan lain selain demam sering sakit perut. Sering sakit perut. Oke. Terus sedangkan campak dia di samping demam ada keluhan lain. Batuk pilek. Terkadang sakit tenggorokan. Terus kalau kita lihat di mulutnya ada bercak-bercak gitu. Bercak? Di langit-langit. Oh di langit-langit di dalam ya dok ya? Di langit-langit tapi agak kebelakang ada bercak-bercak. Berolah kecoklatan. Oh gitu. Terus kalau ini sebenarnya kalau pada campak kemudian muncul ruam. Oh muncul ruam lagi? Ruam yang sangat khas. Oh sangat khas. Gimana? Ruam itu khasnya gimana? Merah-merah. Kasar. Dan menjelar dari atas ke bawah. Oke. Jadi dari leher. Dari leher. Ke badan. Oh ya di belakang telinga tadi ya? Di belakang telinga terus ke bawah semua. Keseluruh tubuh jadi ya dok ya? Keseluruh tubuh. Untuk DBD? Kalau DBD mah dia kadang-kadang kan kalau memang ada perdaraan paling bintik-bintik. Bintik-bintik. Hanya bintik-bintik merah. Cuma bintik-bintik beda. Jadi bunda harus berbedakan ya? Bintik-bintik dengan bercak. Bercak beda. Iya dok ya? Bintik sama bercak bedain. Oke. Terus kalau pada DBD juga bisa ada perdaraan yang lain. Misalnya keluar darah dari hidung. Oh. Dari gusi. Oh. Kan demam berdarah. Iya demam berdarah. Demam berdarah. Iya. Nyambung sih. Benar. Demam berdarah. Jadi memang sudah terlihat ya tadi dok ya? Terus kalau DBD dia setelah 7 hari demamnya turun anaknya akan sembuh. Virusnya mati. Oh. Kalau pada campak bisa ada komplisikasi yang lain. Bisa jadi sesak nafas. Bisa kejang. Jadi hati-hati bunda. Bisa infeksi telinga. Kalau DBD biasanya gak menyebabkan infeksi telinga. Oh gak infeksi telinga ya. Malah yang bahayanya lagi ada menyebabkan kematian juga ya dok ya? Sebenarnya DBD bisa menyebabkan kematian. Tergantung derajatnya. Dia kan ada derajat 1, 2, 3, 4. Kalau derajat 4. Kalau sudah mengalami kekurangan cairan. Shock. Itu bisa menyebabkan kematian. Astagfirullah. Jangan sampai ya bunda ya. Jadi dipantau. Jangan sampai salah langkah. Anaknya bercak-bercak dibilang bintik-bintik. Iya biasanya kayak gitu. Kalau mama udah panik gitu ya dok ya. Dikasih tau. Dia nelfon gitu dok. Noy tolong Noy. Gimana bercak-bercak bintik-bintik. Bintik-bintik gitu. Video call dulu deh. Kadang susah tuh dok. Maklum temen tuh dok. Kayak gitu. Nah untuk selanjutnya nih dok. Ini banyak sekali mitos yang beredar di masyarakat. Sebenarnya gue pribadi juga punya nanyain ini sih. Mitosnya katanya kalau anak kena campak itu gak boleh keluar rumah. Atau gak boleh kena kangen gitu. Nanti terbang gitu. Sebenarnya boleh aja keluar rumah. Tapi pada dasarnya sebenarnya kan campak itu infeksi virus. Dan si anaknya itu harus banyak istirahat. Jadi kalau dia masih main kecapean tuh jadinya ini ruamnya makin banyak. Ruamnya makin banyak ya dok ya. Nanti bisa komplikasi yang lain. Tapi biasanya kalau udah demam tinggi anaknya biasanya lemes. Jarang juga yang mau keluar. Kadang-kadang mungkin orang tuanya aja yang mau bawa. Dia main mobil-mobilan sama temen-temennya. Masih boleh. Masih boleh. Cuman ya. Cuman bisa menularkan ke temen-temennya. Oh bisa menularkan. Iya kan ketika dia berbicara kan. Roplet. Gitu ya. Makanya kadang kalau sekolah lagi aktif ya. Misalnya di satu kelas itu ada yang kena. Nanti satu kelasnya kena semua bisa. Oh bisa. Makanya langsung di. Gak di isolasi juga ya dok ya. Enggak. Kalau dirawat, kalau pada perawatan kita pisahkan dari pasien lain. Dari pasien lain dipisahkan ya dok ya. Mungkin ini ada pertanyaan tambahan. Kalau di rumah mungkin memang dianjurin kalau anak memang kita curiga demam tinggi. Kita curiga memang morbili atau campak. Bagusnya istirahat aja di rumah. Istirahat di rumah ya dok ya. Di samping untuk percepat penyembuhan. Terus juga mengurangi infeksi ke anak-anak yang lain. Oh gitu. Pertanyaan ini dok. Ini di luar itu dulu ya dok ya. Ya. Mengenai penularan tadi. Bisa nular ke orang dewasa gitu dok? Bisa. Oh bisa? Sebenarnya bisa. Kita juga bisa ketularan. Tapi seringnya pada dewasa kan nanti bodinya udah bagus. Tahan tubuhnya udah bagus. Ini virus anak kecil. Tapi bukan berarti jangan sosokan. Anak kecil ini ya. Gak usah sosokan gitu. Kita bisa terinfeksi juga. Mungkin kita bisa demam. Bisa sakit tenggorokan. Tapi jarang gitu yang muncul ruang. Oh. Ada orang dewasa. Tapi bisa. Tapi bisa ya dok ya. Hati-hati juga bunda. Bukan berarti disepelekan ya. Kasih tau sama omnya tuh yang bandel tuh. Masih juga diajakin main. Gak tau gak dibatasin gitu ya. Udah gak apa-apa gak akan ular gitu. Maklum dok orang tua. Kayak gue gak orang tua aja. Pertanyaan selanjutnya nih dok. Apakah vaksin anak itu sudah memang pasti terbebas dari campak sebenarnya? Itu gimana dok? Pada dasarnya imunisasi atau vaksinasi campak itu tidak mencegah infeksi. Jadi kita tidak bisa menjegah si anak itu terinfeksi campak. Tapi bisa mencegah komplikasi. Atau terjadinya campak yang berat. Mungkin sama seperti dengan imunisasi atau vaksin covid. Jadi kita bisa terinfeksi tapi kita jalannya tidak terlalu berat. Tidak terlalu berat. Bisa jadi dia cuma demam, randang penggorokan, terus muncul ruang sedikit. Tapi anaknya masih aktif. Masih memain, masih memakan. Oke. Masih lompat-lompatan di rumah tetangga gitu ya. Mau nularin gitu. Itu masih bisa nular. Tapi di rumah aja deh gak usah main-main keluar deh gitu. Pokoknya kalau udah terinfeksi bagusnya di rumah aja. Bunda, sudah dengar kan bunda ya? Di rumah aja. Jangan keluar-keluar. Ya. Bandel banget sih bunda. Pertanyaan selanjutnya nih dok. Ada bayi yang terkena campak. Terus udah sembuh gitu dok. Apakah setelah sembuh itu perlu diimunisasi? Tapi sebelumnya belum diimunisasi. Biasanya sih itu bayi umur gini ya. Pertanyaan itu bayi umur 6 bulan. Itu gimana dok? Masih perlu. Perlu diimunisasi? Wajib ya dok ya? Kalau anak umur 6 bulan kan karena jadwalnya umur 9 bulan. Nanti ketika umur 9 bulan tetap kita imunisasi. Oh tetap imunisasi ya. Tapi kalau anaknya umur misalnya 8 bulan nih. Atau dia pas 9 bulan tapi waktu itu kena campak. Imunisasinya ditunda sebulan kemudian. Oh ditunda sebulan kemudian. Oh iya juga. Jadi setelah infeksi. Oh setelah infeksi. Kenapa? Penyebabnya kenapa? Karena kita gak tau nih. Titerati body yang terbentuk itu sudah cukup belum untuk melindungi dia. Kan belum tentu. Jadi jangan terburu-buru. Sedangkan vaksin covid aja kita sampai 3 kali kan. Iya ada buru bulan-bulan. Berjelit-jelit ya dok ya. Enggak berjelit-jelit sih. Sedangkan kalau vaksin campak kan kita 2 kali. Iya 2 kali ya berarti ya dok ya. Jadi kalau untuk si vaksin campaknya itu misalnya udah pernah kena itu berarti tunggu dulu ya dok ya. Satu bulan. Satu bulan. Jadi bunda jangan terburu-buru. Karena memang ada waktunya. Meskipun aduh itu dokternya ini gak bisa gini-gini. Jangan terburu-buru bunda. Kasian kan si buah hatinya. Kalau sakit lagi gimana? Ditunda dulu. Ditunda dulu gak apa-apa. Karena ini juga mengalami di dok. Kejar target sebenarnya kalau ngeliatin buku imunisasi. Aduh ini mah. Makanya belum deh mah. Yang ini belum nih. Ini gimana nih? Ini masih sakit nih gimana nih? Aduh gimana ya? Ini harus dikejar nih gimana? Jadi sempat takut. Jadi kalau udah denger penjelasan. Biarkan antibodinya dulu terbentuk. Karena kemarin itu sempat sakit anak dok. Jadi ini agak tertunda beberapa imunisasinya. Gak apa-apa tetep. Kita ada yang namanya catch up imunisasi. Jadi ketika si anak. Misalnya saya pernah dapat pasien umur 3 tahun. Belum pernah imunisasi sama sekali. Jadi karena pro kontra imunisasi. Jadi akhirnya pas orang tuanya datang ke praktek. Terus nanyain dokter gimana anak saya. Kalau imunisasi. Jadi kita edukasi pentingnya imunisasi. Akhirnya dia setuju imunisasi. Jadi kita kecap. Tetap kita lakukan imunisasi yang bisa kita lakukan. Meskipun terlambat gitu dok. Ya. Tetap. Jadi ketika orang tua menyadari pentingnya imunisasi. Berapapun umur anaknya tetap kita imunisasi. Tapi kita sesuaikan jadwalnya. Disesuaikan jadwalnya. Tetap di imunisasi. Meskipun terlambat bunda. Lebih baik terlambat daripada. Tidak sama sekali. Luar biasa coachnya. Ini penonton kita ada rame. Tepuk tangan semuanya. Aduh rame banget nih dok. Ada 9000 orang. 9000. Gak boleh. Ini COVID-19 ini. Berarti itu kurang lebih ya dok ya. Mungkin ada sedikit. Ini mungkin dok. Ada kayak misalnya. Pesan untuk bunda-bunda di rumah. Supaya gimana caranya. Anaknya itu tetap sehat gitu. Untuk menjauh dari. Apa. Morbili ini dok gitu. Gimana. Intinya gini. Sekarang kasusnya kan lagi meningkat. Jadi gimana orang tua. Bisa menjaga anaknya. Membatasi. Membatasi untuk aktivitas di luar rumah. Jadi kalau memang gak perlu. Gak usah dulu deh gitu. Apalagi sekarang lagi ada juga kasus. Tempatitis akut gitu. Dan kita juga. Itu penularannya juga belum jelas. Iya. Misterius masih ya dok ya. Memang pada dasarnya. Saat ini. Saat ini gitu. Kalau memang tidak perlu. Membawa anak keluar. Bagusnya gak usah dibawa. Oke. Apalagi. Bagus anak di rumah. Kecuali sekolah. Kecuali sekolah gak apa-apa. Apalagi untuk memenuhi hasrat ibunya. Yang pengen ke mal. Tahan dulu deh. Tahan dulu deh ya. Selain bikin hemat juga ingat. Suami-suami juga pengen hemat. Ya. Ya bunda ya. Nanti kenal lagi nih sama istri gue nih. Terima kasih banyak dokter. Udah hadir di podcast kita. Di Aulia. Ada cerita kali ini. Terima kasih banyak untuk sahabat Aulia yang sudah menonton podcast ini. Ya mungkin ada kriterian saran. Bisa komen di bawah aja. Komentar di bawah. Untuk jadwal dokternya. Silahkan lihat di sini. Ini sudah kelihatan. Jadwal dokter Yuma Lina sudah ada ya dok ya. Jadi bisa. Kalau misalnya mau konsultasi. Bisa langsung. Temuin di jadwalnya ini. Oke sahabat Aulia. Sampai ketemu di episode podcast. Ada cerita di Aulia berikutnya. Saya Andri Noy pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode podcast.